Mikrodermabrasi adalah tindakan non-kemikal yang bertujuan untuk menghilangkan lapisan kulit mati. Hai, saya Dr. Enis di Office Dermatologi. Mikrodermabrasi adalah tindakan non-kemikal yang bertujuan untuk menghilangkan lapisan kulit mati. Mikrodermabrasi dapat membantu memperbaiki permukaan kulit. Kulit akan terlihat dan terasa lebih halus, meminimalkan garis-garis halus, hiperpigmentasi pasca inflamasi, dan pigmentasi. Mikrodermabrasi digunakan terutama untuk bekas jerawat superficial, hiperpigmentasi, dan foto-aging pasca inflamasi seperti garis-garis halus dan polipor yang terbuka. Mikrodermabrasi tidak direkomendasikan pada seseorang yang memiliki jerawat yang luas dan aktif, eksim, psoriasis, dan erosi atau borok. Mikrodermabrasi tidak diperbolehkan pada pasien yang menggunakan isotretinoin 6 bulan sebelumnya karena kekeringan yang terkait pada kulit dan kemungkinan menginduksi jaringan parut. Mikrodermabrasi Prosedur mikrodermabrasi memakan waktu 15-30 menit. Untuk mendapatkan hasil kulit yang baik, mikrodermabrasi dapat diulang 10-15 hari. Bagi kalian yang ingin wajah cerah, sehat, dan lembut, mikrodermabrasi merupakan pilihan yang tepat. Terima kasih telah menonton!